Menjalani bisnis itu nggak semudah seperti menjalani kerja sebagai karyawan. Kalau karyawan itu udah jelas job description-nya, udah jelas bagiannya. Misalnya, Anda sebagai HRD ya kerjanya cuma ngurusin rekrut orang. Kalau Anda sebagai akunting, ya ngurusinnya laporan keuangan. Atau Anda sebagai project manager, ya ngurusinnya mengenai proyek. Jadi, job description-nya itu sudah tertentu. Lain halnya dengan pebisnis. Kalau Anda sebagai pebisnis, Anda harus menguasai hampir semua bagian. Jadi, nggak cuma sepotong-sepotong. Mulai dari dapat duitnya dari mana, kemudian marketingnya, lalu ngurusin kliennya, ngurusin komplainan, dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Jadi, itu yang menyebabkan orang itu jadi ragu-ragu kalau mau jadi pebisnis. Nah, sebagai mantan karyawan 20 tahun, dulu ya saya sebagai mantan karyawan 20 tahun, yang kemudian 4 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis. Saya melihat bahwa sebenarnya ada 6 prinsip, 6 prinsip entrepreneur itu yang bisa mempercepat kesuksesan seseorang sebagai pebisnis. Nah, 6 prinsip ini apa aja? 6 prinsip ini adalah, yang pertama, sukses atau nggak sukses, itu tergantung dari 100% dari diri sendiri. Nah, banyak orang berpikiran bahwa, wah, kalau saya sudah punya bisnis yang bagus, sudah punya partner bisnis yang oke, sudah punya apa lagi ya, karyawan yang bagus, bisnis saya akan oke-oke aja. Belum tentu. Jadi, semua kesuksesan, itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau sebagus apapun perusahaan, sebagus apapun produk yang kita jual, sebagus apapun karyawan kita, yang kita pekerjakan, tapi kalau diri kita sendiri nggak bagus, ya tetap aja nggak bagus hasilnya. Jadi, kesuksesan itu tergantung dari diri sendiri, bukan tergantung dari company, bukan tergantung dari produk, bukan tergantung dari orang lain, tergantung dari diri sendiri. Kemudian, prinsip yang kedua adalah, yang namanya kesuksesan itu perlu, perlu waktu dan perlu proses. Ini sudah ada yang mampir di sini, Pak Bardi, Bu Christy, Bu Julita, apa kabar? Ini kita lagi bahas, enam prinsip entrepreneur. Nah, yang kedua, kesuksesan itu perlu yang namanya waktu, perlu yang namanya proses. Jadi, nggak bisa instan. seseorang yang baru mulai menjalani bisnis, pengen banget sukses gitu langsung. Ya, nggak bisa. Semua itu perlu proses. Orang belum kenal siapa kita. Orang belum tahu produk apa yang kita jual. Orang belum tahu apa kehebatan yang kita punya. Ya, hasilnya tentu nggak bisa instan. Ya, Anda perlu yang namanya jam terbang untuk melakukan bisnis. Kemudian prinsip yang ketiga, yang namanya bisnis, ya pasti ada turun naik. Nggak mungkin sama dengan gajian. Kalau Anda sebagai karyawan, ya sudah pasti tiap bulan, mau nggak masuk sekali, nggak masuk dua kali, gajinya tetap segitu-gitu. Ya, jalan. Stabil. Tapi kalau pebisnis, mungkin pada saat sebulan, dua bulan pertama Anda menjalankan bisnis, itu hasilnya bisa-bisa zero, bisa-bisa nol, nggak ada apa-apa gitu. That's real, itu adalah kenyataan. Nggak bisa langsung jalanin terus, wah, langsung booming, langsung dapetnya banyak, langsung profitnya gede. Nggak ada. Sangat jarang terjadi. Ya, ketika Anda baru mulai, belum ada orang yang yakin akan kemampuan Anda. Betul? Nah, jadi yang namanya bisnis itu pasti hasilnya fluktuatif. Naik-turun. Kadang naik, kadang turun. Ya, itu wajar. Nah, prinsip yang keempat adalah harus, harus yang namanya fokus, massive action, dan cepat. Saya jelasin sepotong-sepotong supaya Anda nggak bingung ya. Fokus artinya apa? Artinya ketika menjalankan bisnis, Anda harus tahan godaan. Godaannya apa? Biasanya pada saat kita memulai bisnis, itu teman-teman kita nanti nawarin lagi nih, deketin kita. Eh, ini bisnis ini lebih bagus nih. Untungnya lebih gede, kerjaannya lebih gampang, modalnya lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau Anda nggak kuat dan nggak fokus kepada apa yang Anda sedang jalani sekarang, ya Anda gampang tergoda. Anda akan berpikir, oh ya bener juga ya, nggak ada salahnya. Saya ambil bisnis ini, saya ambil juga bisnis ini. Diversifikasi bisnis di awal adalah gejala untuk kegagalan Anda. Nah, jadi kalau di awal, ya harus fokus dulu. Fokus satu dulu sampai benar-benar jadi, sampai benar-benar ada hasil, baru Anda setelah itu boleh jalanin bisnis lain. Kalau yang ini sudah ada hasil dan minimal itu stabil, ya itu fokus. Kemudian, massive action itu artinya apa? Massive itu artinya dengan kekuatan penuh, jangan nyicil. Sama seperti kalau Anda buka toko. Ya Anda buka tokonya full. Jangan oke, saya buka toko hari ini karena mood saya bagus, saya buka toko dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu saya mau istirahat, ya. Nah, nanti pelanggan Anda juga bingung. Kalau buka toko, ya buka toko jam 8 sampai jam 4, atau jam 8 sampai jam 5, atau jam 8 sampai jam 6. Full, everyday. Pelanggan Anda jadi nggak bingung dan Anda benar-benar niat untuk jual, gitu. Nah, terus, selain itu, cepat. Nah, cepat ini juga ada adalah satu kata yang sangat-sangat korelasi, sangat-sangat berhubungan dengan yang namanya internet. Internet itu cepat. Internet itu serbat cepat. Kalau Anda lambat, lelet di awal, Anda akan semakin banyak ketinggalan. Empat tahun yang lalu, saat saya ikut ke bisnis ini, internet bukan belum sampai sebuming seperti saat sekarang, ya. Nah, kegaptekan saya dulu, kalau saya nggak benahi, kalau saya nggak mulai belajar empat tahun yang lalu, saya udah benar-benar ketinggalan abis, ya. Nah, itulah sebabnya saya harus ngikutin kecepatan yang namanya internet. Karena internet itu kecepatan. Internet itu nggak akan menunggu kita. Kita cepat, kita lemot, ya. Internet jalan terus, ya. Jadi, kunci prinsip yang keempat, harus fokus, masif, dan cepat. Lalu, prinsip kelima apa? Prinsip kelima adalah upgrade diri. Upgrade diri itu adalah satu keharusan yang harus dilakukan setiap hari. Nah, upgrade diri apa sih? Anda yang masih bingung-bingung caranya upgrade diri apa? Nah, saya kasih beberapa contohnya, ya. Yang paling gampang adalah masuk aja ke yang namanya komunitas. Sorry, Pak Julianus, Pak Kesi, Bayono. Kita lagi bahas 6 prinsip entrepreneur. Nah, jadi upgrade diri contoh yang paling gampang adalah masuk aja ke komunitas. Kenapa? Karena di komunitas itu kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang tanda kutipnya, nasibnya, atau kondisinya itu sama dengan kita. ya, jadi kita nggak usah minder, kita nggak usah merasa, waduh, saya ini di antara yang lain-lain, saya yang paling tell me, saya yang paling gaptek, saya yang paling nggak ngerti kalau urusan internet. Nah, jadi kalau di dalam komunitas, enaknya kita sama-sama memang kelompoknya kelompok gaptek. Jadi kita nggak usah minder, kita nggak usah merasa rendah diri. Ya, itu. Kemudian, contoh upgrade skill lainnya. Baca buku. Kalau Anda suka baca buku, baca buku. Kalau saya meluangkan waktu setiap hari, minimal 15 menit baca buku. Buku apa? Banyak, ya. Buku-buku yang paling saya suka adalah buku-buku pengembangan diri, buku-buku mengenai teknologi, itu yang meng-upgrade diri saya. Kalau Anda nggak suka baca, ya nonton aja. Nontonnya nonton apa? Nonton YouTube. Banyak pengetahuan internet marketing yang bisa Anda tonton di YouTube. atau Anda juga bisa dengar podcast atau audionya. Pokoknya sekarang itu enak banget. Nggak sesulit kayak dulu. Ya, kalau kita mencari informasi, sekarang ini eranya serba terbuka gitu. Artinya, informasi-informasi apapun kita bisa dapatkan secara free bahkan. Ya, nah itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk upgrade diri. lalu cara upgrade diri yang lain. Nah, contohnya misalnya Anda ikut aja training, ikut seminar, ikut workshop, secara berkala. Itu juga akan meng-upgrade skill Anda. Anda jadi tahu apa sih trendingnya sekarang akan 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa trendnya. Nah, Anda juga akan dapat sesuatu yang bermanfaat ya. Atau, Anda punya kenalan orang-orang sukses. Nah, ini juga harus Anda manfaatkan. Anda janjian ketemu sama orang-orang sukses. Kalau perlu ajak lunch, ajak dinner bareng. Nah, Anda bisa gali, Anda bisa ngobrol. Apa sih kiat-kiatnya, apa resepnya sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan besar. Itu adalah prinsip yang kelima, upgrade diri adalah keharusan setiap harinya. Dan prinsip entrepreneurship yang terakhir adalah harus punya mental internet milioner. Artinya apa sih internet milioner? Internet milioner itu seseorang yang sudah tebus 1 juta dolar minimal. Nah, kenapa kita harus punya mental internet milioner? Karena orang yang punya mental internet milioner artinya mereka ini gak gampang menyerah. Jadi, kalau ketemu masalah, mereka orientasinya itu kepada solution minded. Kepada bagaimana caranya memecahkan masalah ini. bukan kepada aduh kenapa masalah ini. Bukan kenapa tapi how bagaimana mengatasi masalah ini. Kemudian, kalau orang ketemu masalah, dia jatuh, dia cepat bangkit lagi. Dia gak akan berlama-lama jatuh di bawah. Dia akan melihat ke atas, dia akan bangkit lagi. Itu namanya mental internet milioner. Bukan mental tempe. Kemudian, orang yang punya mental internet milioner, orang itu berani merubah cara dia berteman. Maksudnya gimana? Mungkin ini terdengar sedikit kejam. Dulu saya juga merasa, waduh, saklek banget kalau yang satu ini. Maksudnya gini, kalau kita berteman kepada orang-orang yang senasib dengan kita, padahal kita mau lebih tinggi dari kondisi kita sekarang, kalau kita gak merubah dari cara kita berteman, maka lambat sekali kita akan menuju kepada apa yang kita mau. Anda tentu sering mendengar, Anda adalah rata-rata dari pendapatan lima orang teman Anda. Betul? Coba Anda buktikan, sekarang Anda cek, Anda data, teman-teman Anda siapa saja. Dari kelima orang ini, Anda ambil rata-ratanya, kurang lebih, itulah penghasilan Anda sekarang. Jadi, kalau Anda mau upgrade diri Anda, Anda mau naikkan level Anda ke level yang lebih tinggi, Anda rubah teman-teman Anda. Anda rubah pertemanan Anda. Artinya, lebih banyaklah bergaul, lebih banyaklah berteman dengan orang-orang yang jauh di atas Anda. Suksesnya, itu nanti akan lebih cepat naiknya. Itu maksudnya. Nah, kemudian internet milioner juga punya mental, dia selalu menjaga agar pikirannya selalu positif. jadi kalau ada sesuatu yang negatif dekat dengan dia, dia langsung termostatnya itu jalan gitu, langsung kembali ke positif. Jadi, dia menampis semua hal-hal yang negatif dan tidak membiarkan hal-hal yang negatif itu bercoko lama-lama di pikiran dia. Jadi, dia yang mengendalikan pikiran dia. Nah, itu aja prinsip, enam prinsip entrepreneurship penting yang kalau kita lakukan maka kita akan mempercepat kesuksesan kita di bisnis apapun. Itu aja sharing saya sore ini. Kalau Anda merasa wah, ini bagus nih, ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman Anda atau Anda save video ini boleh. Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi pegangan Anda untuk kesuksesan Anda naik level berikutnya. Saya Christine Emalia, founder dari karyawanmillionaire.com. Sampai jumpa di karyawan millionaire tips berikutnya.